Intro Wong Menteri Pertahanannya aja bukan militer Lu Pak Yulono dan Pak Mahfud ya Iya Pak Mahfud Gak tau apa bener Saya gak tau saya baca dimana saya lupa Soal Pak Mahfud tuh apa bener Tadinya tuh kan mau Menteri Pertanahan Karena beliau ahli hukum Eh jadinya Menteri Pertahanan Nah ceritanya gini mas Waktu itu beliau memang ditunjuk Menteri Pertahanan Tapi ketika itu Ketika Pak Mahfud menghadap Bapak Presiden Beliau menanyakan Bapak Presiden saya ini Menteri Pertahanan atau Pertanahan Gw suruh Pertahanan Loh saya gak tau tentang pertahanan Gak punya pengalaman Gak punya pengalaman tentang pertahanan Gw suruh ngomong gini Saya juga gak punya pengalaman jadi Presiden Gila 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 Mana videonya Videonya mana bro Apa Mwai Gak gak tadi tuh Saya sengaja minta setengah 10 Karena jam 9 tuh saya ditelepon Sama seseorang Ya ahli spiritual dari Jawa Timur Yang karibnya Gus Dur juga Sahabatnya Gus Dur Dia mengatakan Minggu lalu itu dia datang ke BPNU Khusus datang ke ruangannya Gus Dur Kemudian masuk Sampai beliau Numpang ke toilet Terus kemudian Duduk di depannya Gus Dur Kursinya Kas Gus Dur Kursi Kerebahannya itu kan Nah Terus beliau mengatakan Sempat berkomunikasi dengan Gus Dur Kata dia loh ya Kata dia loh ya Terus kemudian dia mengatakan Apa yang dia omongkan Ya ini Jadi Gus Dur pokoknya Ngomongan aku Tentang 1 Tentang PKP 2 Tentang NU 3 Tentang 2024 Wih Ini memancing Memancing Tentang PKP Tentang PKP apa mas Tentang PKP apa mas Pokoknya Tunggu tanggal mainnya Kalau mas Tentang PKP Aku numpang nanya 2024 Numpang nanya Spill 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 Romalan Gus Dur Terus kemudian Terus kemudian Terus kemudian Terus kemudian Terus kemudian Mas Wai Mbak Nay Atau Mas Prio Ada Closing words Apa yang mau di closing Yang membuat Yang membuat Ayo lanjut lagi Kita Oke Yang Yang kasihan Wahyu Muriadi Ini udah makan 2 obat kolesterol 1 asam urat Kalau Kalau Pak Mansat Enak Disana masih siang bro Ini gak 12 10 Ini Kita Ugal-ugalan Memang live hari ini Tapi seru Gak kerasa Eh Kita jawab pertanyaan Publik deh 1-2 lari Kasian Iya Tadi tuh Tadi tuh ada pertanyaan gini Gue gak inget nih Di atas banget Gue gak sebutkan namanya Mohon maaf Jadi Karena sempat Membahas Om Wai Ceritanya mantep banget Itu cita-cita gue banget tuh Dari kecil tuh Makan siang di Paris Makan malam di Bon Nah itu cita-cita Banyak orang gitu ya Nah Jadi kan ada pertanyaan gini Om Wai Ini Gus Dur Beneran gak sih Keluar negeri ini Mau jalan-jalan Atau ngapain Nah tadi ada di komentar Kayak gitu Nah jadi perlu di Kalau kita-kita ini kan Mungkin udah banyak denger Cerita Baca literaturnya Tapi kan Netizen plus 6-2 Kan masih banyak nih Yang punya Standar sendiri Nah ini Om Wai Mbak Inayah Dan Mas Priyo Kalau ada Hal-hal yang Strategis Kiranya yang bisa Menjadi argumentasi Bahwa Ini adalah Sebuah tugas negara Yang Yang Bener-bener Apa Yang bener-bener firm gitu ya Perlu kita Jelaskan juga ke publik Iya Mbak Wai Mbak Naid dulu ya Silahkan Ya jadi Gini Situasinya itu kan Kalau secara politik Kita waktu itu Beneran Baru keluar dari Apa Apa namanya Era reformasi ya Kita masuk ke era reformasi Dan segala macem Ada pergantian Banyak sekali Kondisi Beda banget Dari yang sebelumnya Gitu Satu hal Selain bahwa Memang Kemudian Yang tadi dilakukan Misalnya Salah satunya adalah Bahwa Pengusaha-pengusaha itu Dan segala macem Juga Menurut saya Salah satunya adalah Sovereignty gitu Itu yang kemudian Dilakukan oleh Gus Dor Dan kenapa penting Pergi ke negara-negara lain Istilahnya Branding itu Ya penting banget Negara itu Penting di branding Dan sovereignty-nya itu Dan itu yang dia lakukan Jadi Diplomasinya itu Memang Diplomasi seperti itu Jadi kalau ada yang nanya Ini jalan-jalan ya Aduh Boro-boro Jalan-jalan Ini tuh bener-bener ya Sehari Tadi seperti yang dibilang Sama Om Wai Sehari itu Bener-bener bisa Dua atau tiga tempat Tiga kota bahkan Jadi Saya gak ngalamin yang Eropa Yang tadi diceritain Sama Om Wai Tapi saya ngalamin yang Asia Tenggara Sembilan negara Dalam waktu Empat hari Sarapan di Pesawat Makan siang di Malaysia Makan malam Di Singapura Besok paginya Sarapan di pesawat Makan siang di Filipin Makan malam Di Myanmar Besok paginya Sarapan di pesawat Gitu aja Cuma jalan-jalan ya Boro-boro Jalan-jalan Boro-boro jalan-jalan Gak ada itu Ceritanya jalan-jalan Bener-bener Jadwalnya itu Padat banget Dan bener-bener Isinya ya Meeting Dari meeting Dari meeting Dari meeting Ke meeting gitu Bahkan hal-hal yang Kayak Simple Kunjungan Mengunjungi Apa Mengunjungi apa Itu jarang banget 90% itu Bener-bener Pertemuan-pertemuan Tapi ya memang Gini Secapek-capeknya Seini-ininya Gusdo itu kan Kalau tiap kali pidato Kan selalu Kemudian jadi lucu Gitu ya Dia selalu ngilipin Baik itu Intentional Maupun Unintentional Gitu Dia selalu Ada aja Gitu Istilahnya Lakuannya ada Dia yang bikin ketawa Gitu Jadi Jadi itu Itu lumayan Hiburan juga Contohnya Kayak waktu di Australia Misalnya Waktu di Australia Saya ingat banget Si gubernurnya Jadi si protokol Bilang Bapak Presiden Nanti Si Apa namanya Gubernur akan Kita makan malam Sama gubernur Gubernur akan Bilang Nanti akan Toast Nanti gubernur akan Bilang For the people Of Australia For the President of Indonesia And the people Of Indonesia Nanti Bapak akan Mengembalikan Salamnya Dengan bilang For the queen And the people Of Australia Gitu Udah kan Guus dulu angkat Apa namanya Si gubernur bilang For the President of Indonesia And the people Of Indonesia Guus dulu angkat Gelasnya For the queen Of England And the people Of Australia Si protokol Langsung Langsung Sorry Sir Sir There is no Queen of England Oh Okay For the queen Of Australia And the people Of Australia Terus dia bilang lagi Sorry sir There is no queen Of Australia Ayo Guus dulu Okay For the queen Of wherever And the people Of Australia Acara resmi Ke negaraan Acara resmi Ke negaraan Gua kayak Nonton Cilemboran Gua Karena di Netflix Lagi rame serial Crown Oh Ketika baru Dilantik menjadi Queen Elizabeth Dia harus keliling Ke seluruh negara Commonwealth Gak jalan-jalan Fungsinya Sofrenity Persis yang disampaikan Mbak Ine Sofrenity Dan memang Waktu Ghostur itu Dalam 23 bulan Itu Mengunjungi Sekian puluh Negara Itu salah satunya Disamping branding Itu adalah Ini waktu itu Ghostur sendiri Yang mengucapkan Itu adalah Upaya beliau Untuk Mencegah Disintegrasi Bangsa Jadi Disintegrasi Bangsa itu kan Bisa dari dalam Maupun dari Luar Nah itu salah satu Upaya beliau Untuk mencegah Daripada Disintegrasi Bangsa And I think He did a good job I think he did a good job Sehingga Semua Alhamdulillah Sampai sekarang Kita masih Masih utuh Dan benar Bahwa Gak ada ceritanya Main sana Main sini Jalan-jalan sana Jalan-jalan sini Itu gak ada Saya yang merasakan Bahwa seringkali Di suatu negara Itu Banyak negara Saya taunya Hanya dari 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 hotel Ketempat acara Hotel Tempat acara Itu saja Beli oleh-oleh pun Sudah Kadang kita Beli Gantungan kunci Kalau dibandingkan Saya Bukan Ini Baik-buruk Tidak hanya Membandingkan saja Zaman Pak Harto dulu Itu Setiap 3-4 hari itu Kalau perjalanan panjang Itu ada Satu hari break Untuk kita bisa Istirahat Menjalan-jalan Kalau zaman Kusdur Jangankan break Itu Mau Teler kita Semua itu Yang penting Omboy Mengencingi Setiap kota Dari atas udara Iya Betul Anda sofrin Ini Korea Ini cepat Ini lucu nih Ada komentar Dari Ahmad Mabruri Kelawakan Gusdur Nanti Kalau mati Kamu minta Dibungkus Daun pisang Agar Tidak Dimasukkan Keneraka Karena Sama malekat Kamu dikiranya Lontong Jadi Kamu langsung Dilempar Ke surga Kemakinan pun Dibicandrain Sama dia Saya punya Buku Perjalanan Dinas Justru Di dalam negeri Di daerah Maupun Keluar negeri Bukunya itu Covernya kuning Gak tau kok kuning Karena mungkin Penguasanya selama ini Ganti ijo kok Gak enak Gitu kan Dan disitu Saya bisa Pertanggung jawabkan Berikut file-file Beberapa acara inti Apa aja yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid Dalam kunjungannya Itu ya praktis Tidak ada acara Break satu hari Untuk leha-leha Untuk shopping-shopping Gak ada Ya kan Itu Acaranya ya dari Pagi itu Gwister namanya Kegiatannya dari Bahkan sebelum subuh Itu sudah ada kegiatan tuh Ajudan itu udah siap Ya Pampres juga siap Itu semua dari Sebelum subuh bahkan Subuh seperti biasa Kalau tidak jalan-jalan Kalau disana kan jalan-jalan Kalau di luar negeri ya Selalu ada yang dilakukan Terus ketemu orang Terus sarapan juga Diajarakan Kemudian terus Dari setelah sarapan Ya kan Apa namanya Terus Acaranya sampai Rata-rata jam 10 malam Bahkan waktu itu Diingatkan Ketika Apa Beliau mungkin Kecapaian Segala macam Apa Tim dokter Kepersiden Mengingatkan Supaya acara Jangan sampai Lebih jam 10 malam Tapi faktanya ya Karena temennya Terlalu banyak Jangan 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 Jadi ya Tidak Putus Jadi anda Sebagai kepala protokol Turut menyumbang Ke ugar-ugangan Apa namanya Jadwalnya Presiden Gus Dur gitu ya Ya Kadang-kadang Saya dengan berdoa Mudah-mudahan Korban Mas Wahyu Menertipkan Ke ugar-ugalan Gus Dur Sebagai protokol Kita tertipkan Karena gini Dengan cara Kita bohongin Gus Dur Jadi Kalau Gus Dur Nanya Ini sekarang Jam berapa Kita akan bilang Oh Mohon maaf Bapak Presiden Ini sudah jam 1 pagi Nanti Gus Dur Akan bilang Oh yaudah deh Kalau itu saya tidur Karena jam 4 Itu beliau Akan bangun lagi Gitu kan Untuk nemuin Apa namanya Untuk Ya kerja lagi Relativitas lah Jadi kalau udah jam 1 Beliau tidur Nah Padahal deh Jam masih jam Jam 10 Jam 11 Lama-lama Kayaknya dia surga Nih ya Karena Selalu ditanya Selalu jawabannya jam 1 Jadi dia bilang Ya ini deh Kalau itu saya tidur Nah suatu hari Terus dia nanya lagi Ini sekarang jam berapa Mohon maaf Bapak Presiden Ini sudah jam 1 pagi Terus tiba-tiba Dia Inin tangannya Terus dia lihat Iya Ternyata dia baru beli jam Terus dia 11 o'clock Saya akan disini lagi Iya itu betul itu Betul itu Jam yang bisa bicara Iya Suaranya cempreng It's 11 o'clock Ini ada pertanyaan dari Deddy Deddy Negroho Saya mau nanya Apa benar Gus Dur pernah ketemu Kiai-Kiai di istana Tanpa ada yang tahu Kiai-Kiai itu datangnya Kapan dan lewat mana Nah ini juga Gue mau lanjutkan Pertanyaan itu Bahwa Apakah argumen Kiai Langitan itu Digunakan terus-menerus Itu untuk Buying time Atau memang Ada konsultasi Dan seperti apa Konsultasinya Dan apakah Kiai-Kiai ini Apa namanya Enggak setuju-setuju Aya sama Gus Dur Kalau soal Makom Kan Gus Dur tinggi banget Ternyata ada Kiai yang Diatas Gus Dur lagi Pertanyaannya juga itu Pertanyaannya apa Pertanyaannya apa mas Pertanyaannya Pertanyaannya adalah Pertanyaan lu Rik Kalau gue kan udah jelas Tadi itu si Deddy Halo Ya Nih Nih Tunggu dulu nih Satu-satu Rik Karena pertanyaan lu beda Sama pertanyaan gue Ini si Deddy dulu Deddy Saya mau nanya Apa benar Gus Dur Pernah ketemu Kiai-Kiai di istana Tanpa ada yang tau Kiai-Kiai itu Datangnya kapan Dan lewat mana Kiai-Kiai misterius ini Ada ceritanya gak pernah Om Wai atau Mas Priyo Ini pasti suka menghadapi Kiai-Kiai misterius Mas Wahyu Mas Wahyu Silahkan Kalau saya itu Ini maksudnya Gus Dur itu Selalu menekati Istana ini kan Istana untuk rakyat Rakyat itu ya Termasuk Kiai-Kiai Yang selama ini Mungkin pakai tekle Ya kan Pakai Alas kaki Pakai sendal Pakai Pakia Segala macam lah Ya pokoknya Orang-orang seperti itu Jangan dijauhkan Dari istana Maka itu Maka itu untuk cara Mengatasi itu Supaya tidak terjadi Problem Birokratis Atau pengamanan Yang berlebihan Di istana Maka beliau Cari jalan keluar Dengan bikin acara Di jalan Pirian Itu untuk terima Tamu-tamu yang informal Biasanya Tapi di istana pun Biasanya tamu itu Lewat Wisma Negara dulu Dari Wisma Negara Semua tercatat Gak ada yang Kiai Yang gak ketahui Dari mana Yang ada itu Setahu saya ya Setahu saya Sampres dan Danten Walfrey Waktu itu Ada satu Kiai Ada Kiai Dari Jawa Barat Yang orangnya Alim sekali Kurus Tapi ya Raut mukanya itu Bersih Bercahaya Dan sangat dihormati Oleh Gus Dur Datang ke situ itu Ketika lewat Silk Door Lewat Apa namanya Apa itu namanya Sektor Sektor pengamanan itu kan Yang ada Metal detektor Ketika lewat di situ Di monitor itu Gak ada Ya itu gak ada Padahal orangnya ada Di monitor gak ada Tapi monitornya Padahal on Gitu Orangnya Kalau mau ditanya Masih hidup Sudah jadi Bintang 2 My Gen Ya kan Itu Danten Walfrey nya Ya Danten Walfrey Pak Chandra Waktu itu mayor 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 Dan diramalkan Memang jadi Jendral Beneran Karena memang Sudah Tulloh Jadi Jendral Jadi Ini gak sakti-sakti Amat Jadi memang Memang gini Mas Nifta Gak percaya Mak Makanya Aku jadi kepikiran Mas Nifta Ini tau gak Sebenernya Perlu ditemuin Sama siapa Sama Arnold Iya gak mas Piyo Oh Arnold Iya 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 Jadi Tau cerita Soal Arnold Oke Boleh Boleh Arnold ini Adalah Seorang anak Indigo Autistik Gitu ya Yang Waktu itu Mungkin Waktu Gus Dua Diturunin itu Usianya mungkin Baru sekitar Empat Atau lima tahun Iya Setiap hari Anak ini Itu nangis Sambil Menunjuk Apa namanya Tayangannya Gus Dua Di TV Terus bilang Aku mau ketemu orang itu Aku mau ketemu orang itu Aku harus ketemu orang itu Ini etnisnya Chinese Ya etnisnya Chinese Iya Bapak ibunya Chinese Dan non muslim Mereka gak kenal Sama Mereka gak kenal Sama Gus Dua Gak punya Gak punya Apa namanya Gak punya Gak punya Dalam bentuk apapun Iya Dengan Gus Dua Gak punya Gak punya Info apapun Tentang Tentang Latar belakangnya Gus Dua Dan segala macem Jadi ketika Anaknya setiap hari Nangis kayak gitu Mereka kebingungan Sampai suatu hari Ada teman bapaknya Yang kemudian Bilang Oh yaudah Saya bisa Bawa kalian ke rumahnya Gitu Yaudah Terus hanya dibawa Waktu itu Kami masih tinggal Di Jagakasa Di tempatnya Kita tetangga loh Di Jagakasa juga Iya Tapi itu Kita di tempatnya Pak Aldi Siapot itu Nah terus Begitu sampai di Begitu mereka sampai di Cilanjur Eh sorry Di Jagakasa Yang dilakukan oleh Anak ini Adalah Dia lari ke Agus Dua Terus bilang gini Abdurrahman 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 Ini anak umur 5 tahun Terus Bapak ibunya kaget Amat ibunya langsung Di jawab dengan anaknya Shih Gak boleh ngomong gitu Itu gak sopan Itu gak sopan Gitu Karena Harusnya manggilnya Apa Bapak atau apa Atau presiden atau apa Tahu gak apa yang dilakukan oleh Gus Dua Yang dilakukan oleh Gus Dua Gus Dua Kemudian ngomong gini Loh Jangan dimarahin Bu Emang dia ini lebih tua Daripada saya Gila Gue merinding lagi nih Mas Dan sampai Iya Dan sampai sekarang Si Arnold Masih Berhubungan dengan Keluarga Sekarang jadi mualap Sekarang jadi mualap Sekarang dia di Eh dia Di Tebu Irang ya Tebu Irang mbak Jadi Tebu Irang Si Arnold ini Dan yang menarik Menarik adalah Pada saat itu Saat dia pergi Apa Saat dia di rumah gitu ya Dia tuh seringkali Kemudian misalnya ngomong sendiri Dan segala macem Segala macem Setiap kali ditanya Arnold kamu lagi ngobrol sama siapa? Sama mbak Hashim Wow Ini anak umum 5 tahun Gak punya Gak punya info apapun Anaknya autistik Jadi dia gak Gak bisa membaca Gitu ya Dia gak bisa membaca Gak bisa Dia sekarang umurnya Berarti sekitar berapa? 20-an ya 20 sekian Itu dengan Kemampuan Kognitif Sehari-hari itu Dia seperti Anak umur Tetap anak umur 7 tahun Jadi kalau ngobrol sama dia Tetap harus Apa ya Bener-bener kayak Ngomong-ngomong anak kecil Jadi kita harus pakai Cara Kak Seto lah Untuk ngobrol sama dia Raman Dia bersih Secara kejiwaan Dia bersih Dia gak Gak Itu Kak Seto Kenapa masih ponian ya Karena gue tau Karena dia Pernah dibikin ke gue Karena dia punya Cowak disini Lumayan gede Oh Tapi berita Dari detail hari ini Ternyata Rambutnya tuh asli Saya alhamdulillah Kabupaten pencerahan hari ini Oke Itu sudah sampai Di betul-betul penghujung ini Karena Karena di depan gue Ini TV Dan TV itu Kalau udah keluar Ada iklan-iklan Home shopping Home shopping Obat kuat Dan Viagra Dan kawan-kawannya Itu artinya ini Udah malem banget Berarti sudah malem Kalau iklan-iklan tuh Kayaknya Press dulu di CNN Itu apa maksudnya tuh Kan dia punya iklan Membangun Indonesia Ini kok dia jadi capres Prabowo sama Jokowi aja Gak ada iklannya di CNN Oke Tujuan gue adalah Lebih terkenal dari Wahyu Muriandi Oh berat bro Berat Tapi sekarang udah mendekati Udah mendekati Gue kan minta bantuan Arnold Yang memang lebih tua dari Gus Jadi Pemeriksaan kita berapa mas? Didi Pemeriksaan kita berapa? Wah Sekarang udah masih 500 Masih 500 Masih bertahan Masih ingin gak kita Waktu satu jam pertama Udah nyembus angka 300an kan? Dan sekarang setengah satu mas 500 coba kan Gendeng Ternyata Ugal-uggal Ternyata banyak Di Republik ini Orang kurang kerjaan ya? Gak segmen kita Emang yang Yang gak bisa Apa namanya Yang gak bisa nyelesaikan masalah besok Ini bukan segmentasinya Seperti kita semua Ini bukan segmentasinya E-talk show Apa namanya Wahyu Muriandi Oke Terima kasih Mas Prio Kita ngomongkan Belum apa-apa tadi Belum apa-apa Masih 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 ngomong kulit Aku tau Aku tau kunci Aku tau kuncinya Jadi komisarnya itu gimana Sombong pangkal sukses Memang Harus kita contoh Ini Gila loh Ini ada yang dari Swiss Ada dari Bali Ada dari Myanmar Ada yang dari US juga Dari Detroit Atau mana gitu Jadi ada Minnesota Mau nonton yang dari Chicago Iya bener Pol politik ini Kayak komunitas gitu Om White Dan namanya itu Masyarakat politik Memang tuh Umumnya masih muda Demografinya Dan memang punya passion Dalam politik Jadi memang Agak-agak seneng Makin malam dia Makin rame Jadi bisa kita Nanti Om White Kita kasih warga kehormatan aja ya Warga total politik kehormatan ya Ngari Ngari Tugasnya sebagai warga kehormatan Itu dua Om White Yang pertama Harus menyediakan waktu Untuk berbagi perspektif Yang kedua Harus menyediakan Sebagian gajinya Untuk menghidupi Nah Gitu ya Yang ketiga Eh Bos Ntar ada Ada logo hakkan Ini disini nih Jadi gini Om White Mas Topo Masalah dunia Soal kecil itu Soal kecil itu Mas Topo ini Anak-anak muda Yang sedang politik Mereka sedang Membuat analisa-analisa Dan mendiagnosa Salah satu Diagnosanya adalah Kalau bisa Pak Jokowi Menambah sekuat Juru bicara Di depan publik Kita udah punya calon Namanya Budi Adiputro Jadi kita semua ini adalah Gagal untuk menjadikan Budi Jujur Presiden Nah mudah-mudahan Om White Pake mantan Jepala Portori sana Bisa membantu kami Menyampaikan Tolonglah Pak Jokowi Mengangkat Budi Sebagai Jujur Presiden Setengah masalah selesai Tahap khusus millennial Tapi kan kemudian Pertanyaan pentingnya Adalah Terus hostnya ini Siapa yang gantiin Kalau Om White Om White Om White Turun bangkat dong Berhajar juga Sementar Wahyu Muriadi Mau kasih fatwa Sebentar Apa Itu ngomong apa sih Itu soal kecil semua Kirain fatwanya Soal haram halal gitu Apa tuh Apa tuh Coba Gak jelas fotonya Coba dong Apa sih Tuh liat Gue bikin Jokowi bisa terbahak-bahak Bener-bener Gus Dur juga itu Iya Coba cerita dong Eh Om White Apa persamaan Jokowi sama Gus Dur Jokowi lah Gak enak Sama-sama Sama-sama Orang dirakat Ya persamaannya ini Salah satunya Sama-sama presiden Oh ya pasti Gue berharap Setelah Mbak Inayah Disini ada anak presiden Lainnya yang datang Ibu Megawati Soekarno Putri Jangan terlalu serius Anak presiden yang lain Gue penasaran loh Penasaran banget Ada gak grup WA Anak presiden Gue penasaran Mas Inayah sama Mas Agus Ngapain di grup itu Ngomong gak mereka Saya benernya Saya benernya Kemarin saya dorong Mbak Saya benernya Kemarin saya dorong Mbak Inayah Nyalon wali kota Mbak Inayah gak mau Kota apa mas Ya kota mana lah Depok Depok Belum bisa Menggeser PKS Soalnya Menanglah gitu Kalau kata Mbak Inayah Padahal disitu Ada Cak Tarno Institut Yang harusnya Memberikan akal sehat Dan terang Pikiran Anda kebawa-bawa Rocky Gerung Anda nih Bahaya Rocky temennya Wai Kemudian ada lagi Yang lebih semangat Lagi nyalonya Mau semangat Dan mau merebut itu Dikasih sama dia Spek pen Gak penting Oke Gimana nih Kita akhirnya aja ya Akhirnya Akhirnya Gue menunggu grup WA anak presiden Itu tuh Nasaran gue Belum Belum Ini bro Karena gue disini Minang di tengah NU Gue Sebelum akhiri ini Ada pepatah Minang Mbak Cando Anak ketek Sedang menyusu Sedang terlama Ditinggalkan Seperti anak kecil Sedang menyusu Lagi enak-enak Kita sapi Oke Terima kasih Kita akan saksikan Bersama Video terakhir Dari Gus Dur Jok setelah Satu menit Saya minta Untuk kita mute semua Cuman fajar aja Supaya kita bisa mendengarkan Dengan syahdu Dan sebesama Terima kasih Om Wai Terima kasih Mbak Nay Terima kasih Mas Priyo Sudah meluangkan waktu Ini live yang panggil Ini bukan Ini bukan mengeluangkan waktu Kita pasung ini bro Ini terlalu ugal-ugalan Cuma kita yang bisa Memaksa anak presiden Ya kan Komisaris utama karya Dan Perangkat presiden Yang punya catatan Kriminal serius Memakui roti presiden Untuk Bisa stay Sampai setengah Satu malam Dasyat Gokil Budi Adiputro Makelarnya Di mute Mas Priyo di mute Ifta di mute Fajar kita akan Dengarkan bersama Jokes terakhir dari Gus Dur Untuk menutup Acara Ugal-ugalan Live Ugal-ugalan Gus Dur Night Hari ini Karena ladies night Menurut Mas Wahyu Sudah tutup Karena masa pandemi Kita merayakan Gus Dur Night Hari ini Dan kita akan tutup Dengan Cerita Gus Dur Soal watak Dan mental Orang Indonesia Kita saksikan bersama Sampai jumpa di Live Total Politik Berikutnya Bye-bye Orang Indonesia Yang naik kapal Kapalnya tenggelam Tinggal batang Kayu yang besar Di situ ada orang Perancis Sama orang Inggris Nah bertiga Mereka di Pedinginan Toto ada botol liwan Sampai orang Disaut kena Ternyata itu Ada jinnya Aladin Wah saya jin Aladin Masing-masing Boleh mengajukan Satu permintaan Wah kata Inggrisnya Saya lahir di London Kebangsaan saya Inggris Saya kawin dengan orang Inggris Teman kerja saya Inggris Semua orang Inggris Tolong saya dikembalikan ke London Sudah Ilang Satunya lagi bilang Wah saya orang Perancis Kawin dengan orang Paris Beranak di Paris Kerja di Paris Temannya di Paris Tolong kembalikan saya ke Paris Sudah Ilang Gak ganti orang Indonesia Anda gimana Wah Sidi kok sepi Tolong kembalikan yang tadi Tumpul lagi Mentalnya orang Indonesia Orang Indonesia yang naik kapal Kapalnya tenggelam Tinggal batang kayu yang besar Terus itu ada orang Perancis Sama orang Inggris Nah bertiga mereka di Dinan Ada botol liwan Batang disaut kena Ternyata itu Ada jinnya Aladin Wah saya jin Aladin Masing-masing Boleh mengajukan Satu permintaan Wah kata Inggrisnya Saya lahir di London Ketongsaan saya Inggris Saya kawin dengan orang Inggris Teman kerja saya Inggris Semuanya Inggris Tolong saya dikembalikan ke London Sudah Ilang Satunya lagi bilang Wah saya orang Perancis Kawin dengan orang Paris Beranak di Paris Kerja di Paris Temannya di Paris Tolong kembalikan saya ke Paris Sudah Ilang Gak ganti orang Indonesia Anda gimana Wah Sidi kok sepi Yang gak ada temannya Tolong kembalikan yang tadi Teman-teman Terima kasih Teman-teman Saya udah Menang-teman Terima kasih Terima kasih telah menonton!